Terima kasih 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 Bila Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku Ya Allah Bu Aku Aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bila Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sayang Aku Ini Ya Allah Kita punya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku 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 harus Jo Aku 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 bilang Terima kasih Aku 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 tahu Yang Aku 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 Pergi aja sekalian yang jauh. Yaelah. Angkat telepon aja pake ngumpet segala. Kayak mau ngomong apaan aja tuh orang. Lina. Jaga mulut. Usil banget sama orang. Bapak, bantuin dong. Bau nih. Bauan juga ketek ibu kamu. Ngomong apain barusan, Pak? Ini tusuk sate bau bawang. Ini tusuk sate gaulnya sama bawang, Bu. Akhirnya kamu angkat juga. Iya, maaf, Jo. Tadi saya lagi di dapur. Ada apa? Gak ada apa-apa sih. Saya cuma pengen denger suara kamu aja. Saya punya kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apa, Jo? Udah, nanti kamu juga akan tau. Sekarang kamu keluar ya. Kira-kira Jojo ngasih aku kejutan apa ya? Keluar deh. Jojo? Ibu Sari, ibu Kasih. Kok data ga bilang-bilang sih? Setelah gitu kan saya bisa siap-siap. Kalo dikasih tau bukan kejutan dong namanya. Bella, kami datang kesini untuk ikut buka puasa bersama keluarga kamu. Boleh kan? Boleh banget, Bu. Ibu sama bapak Jojo pasti senang kalo denger berita ini. Ibu, Pak, ada ibu Sari dan ibu Kasih. Iya, iya, Bella. Ya Allah, ada apa sih? Kok berisik amat? Hah, apa? Sampai. Bella, lu pergi mana sih? Ada tamu kok ga di sini masuk? Ayo deh, mari. Masuk, nyok, nyok, masuk. Masuk, ayo nyok. Terima kasih. Iya, masuk ke sini. Bella. Tunggu. Saya punya kejutan buat kamu. Ayo ikut saya. Ada apa sih, Jo? Kenapa kamu ngajak saya kesini? Bella, sekarang kamu tutup mata kamu. Saya punya sesuatu buat kamu. Tutup mata? Yaudah cepetan tutup mata aja. Bentar ya. Jo? Bentar. Jo? Bentar ya. Selamat malam. Selamat malam. Ini bagus banget buat saya, Jo. Saya juga punya yang sama. Tolong ngomongin. Bela, mulai sekarang kita akan selalu bersama. Dan kita ga akan terpisahkan. Saya seneng banget, Jo. Ini hari paling bahagia buat saya. Makasih ya. Gimana kalau tiba-tiba ada orang miskin mendadak menjadi orang kaya? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku Ini buat ibu? Buat, buat saya? Mungkin itu tidak sebanding dengan apa yang telah ibu lakukan untuk Bella, Bu Kalau bukan karena ibu, Bella tidak akan tumbuh seperti sekarang Ibu benar-benar telah merawat Bella dengan baik Sehingga sekarang dia tumbuh menjadi anak yang cantik dan baik hati Gelang itu sekarang menjadi milik ibu Itu sebagai ujapan terima kasih saya Karena ibu telah benar-benar merawat Bella dengan baik Saya... Saya kagak bisa terima ini, Ibu Bella itu... Emang udah saya rawat dari dulu Ya... Karena emang saya kagak-kagak ada pindah apa-apa gitu Saya itu emang udah... Udah sayang dari dulu sama antus si Bella Dan antus si Bella udah saya anggap kayak anak sendiri Tapi ibu, saya memberikan ini tidak ada maksud apa-apa Saya tulus sekali memberikannya untuk ibu Ini sebagai ucapan terima kasih yang paling dalam, ibu Ibu terima ya Makasih ibu Saya kagak bisa nerima ini, ibu Sumpah lahir batinnya Saya emang ngerawat si Bella ikhlas Kagak ngarepin balesan ame-ame gitu Lagian... Benar-benar itu ya... Ya sih sayang-sayang sama si Bella itu emang... Emang tulus dan... Kagak bisa didilai sama apa juga gitu ya, ibu Ibu, gak baik nolak memberian orang Kalo ibu gak mau, buat Lina aja ya Eh, Lina, Lina... Maaf ya, maaf bu kasih anak kita ya, ibu Saya, saya permisi bentar ya, ibu Gila, gelang ini bagus banget pasti harganya mahal deh Lumayan bisa dapet gelang mahal Yaudah kalo gitu besok aku bisa mamer sama temen-temen kantor aku Dina Siniin gulan, siniin kagak Siniin Si ibu ah... Ini gelang bukan punya lu ya Ini gelang juga bukan punya ibu, jadi bukan hak kita ya Entuh, bu kasih, tamu Disini ngerti kagak lu Jadi lu itu kudu jaga sikap, jangan bikin ibu malu Tapi... Udah diem Cepetan, panggil untuk si Bella Bentar lagi buka puasa Iya iya ibu Cepetan Kalah bener semua sepuasa itu Cepetan Anak Kagak ada duasa-duasanya Makin arih, makin Kagak bener kelekuannya Kenapa sih ibu gak bisa ngeliat aku seneng dikit Malah pasalannya kalo gelang itu buat aku Lo bu kasih juga udah kasih gelang itu ke ibu Bu Buka sih aja gak protes Kenapa ibu harus sewot ya Eh, kalian disuruh masuk tuh Ma ibu Cepetan Oh, makasih ya Enak banget sih Bella Dapet karung mahal dari Jojo Sementara aku gak dapet apa-apa Kalo aja dia bilang ke ibu sehari kalo dia itu cucunya Pasti sekarang aku udah ikut ke Cipratan hidup enak Pada kemana sih? Gak ada orang Bu Jo, Rafi Kasih Gimana sih? Jadi kapan kalian akan meresmikan hubungan kalian berdua? Eh, bagaimana kalo pernikahan kalian bersamaan dengan Rafi dan Aurel? Pasti pestanya meriah sekali ya Boleh aja Eyang Tapi Eyang yang urus ya Beres Siapa kasih? Mas Uri ya bu Halo Iya mas Kamu dimana? Saya ada dirumah nih Tadinya saya mau ke Bareng sama kamu disini sama anak-anak Tadi kok kamu gak ada? Ya Allah Maaf ya mas Saya lupa Saya lupa bilang sama mas kalo hari ini Saya ibu sama Jojo buka puasa di rumahnya Bella Mas nyusul aja kesini ya Apa? Aku harus buka puasa bareng sama keluarga penjuasan itu Gak, 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 gak Itu gak akan pernah Gak akan pernah terjadi Aku gak susu makan di rumah dia Eh kasih Sebenernya aku disamping mau buka bersama di rumah sama-sama-sama kamu Aku juga sekarang lagi gak enak badan nih Gini aja sampein salam dari saya untuk semuanya ya Ya sudah kalau begitu Ah 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 Capek, capek Harus pura-pura seperti ini Mudah makan lagi di rumah Shalan Di rumah perempuan Gak tau dia untung itu Perempuan kampung Kenapa buka sih? Pasurnya gak mau datang kesini Lina Apa karena pasurnya gak sudi makan di rumah kita yang jelek ini ya? Lina Lu ngomong apaan sih? Saya tau, kami emang orang miskin Tapi kita gak perlu dibeda-bedain dong sama orang lain Gimana kalau tiba-tiba ada orang miskin mendadak menjadi orang kaya Gimana kalau orang miskin seperti Bella itu ternyata adalah orang kaya yang memiliki seluruh harta kekayaan yang dimiliki keluarga Ibu Kasih Dan gimana kalau seandainya Ibu Kasih itu orang miskin yang gak punya apa-apa? Apa-apa Surya masih mau menghina keluarga kami? Iya Bila cinta tak lagi untukku Besok ada kumpul-kumpul nih Aku suka Aku harus ikut Karena aku gak akan menyianyiakan kesempatan untuk ambil bagian dari kemewaan rumah mereka Masya Allah Betapa mulianya hati wanita ini Meskipun miskin Mereka punya ketulusan yang nyurni Bahkan tidak silau oleh harta dunia Ternyata Kenyataan soal siapa diriku yang sebenarnya Telah menjadi masalah baru di rumah ini Jadi sekarang juga saya akan berjanji di hadapan kamu Kalau gak ada satu hal pun yang akan bisa memisahkan kita Bila aku Baik untukmu Bila dia Bahagia dirimu Aku akan pergi Meski hati tak akan Rila Terima kasih telah menonton!